Juru bicara penanganan COVID-19 Kota Sukabumi mencatat menerima laporan ada dua siswa di Kota Sukabumi terkonfirmasi COVID-19. Dua siswa tersebut sedang menjalani isolasi rumah sakit di Kota Sukabumi dengan kondisi telah membaik. Walau sejumlah siswa di Kota Sukabumi telah menerima vaksin COVID-19, diharapkan mampu mencegah penyebaran COVID-19, namun bukan berarti siswa yang telah divaksin akan kebal dari virus COVID-19. Saat ini, Sekolah SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Kota Sukabumi yang siswanya terkonfirmasi COVID-19 melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Selama kasusnya masih terlapor satu, dua. Apabila telaporkan atau setelah hasil penyelidikan epidemiologi kita ternyata banyak yang hasilnya positif, mungkin disarankan untuk dilakukan penghentian tata muka atau melakukan sekolahnya jarak jauh seperti kemarin, daring lagi. Berapa hari dok? Kita biasanya satu kali masa inkubasi. Satgas COVID-19 Kota Sukabumi menyerahkan kepada pihak sekolah untuk mensterilisasi agar penyebaran COVID-19 dapat dicegah. Dinas Kesehatan Kota Sukabumi terus melakukan 3T. Saat ini Kota Sukabumi masuk dalam level 2 dengan zona kuning, sehingga pembelajaran tetap muka masih digelar. Andres Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.